Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki integral dari A dikali X pangkat N terhadap X, maka hasilnya sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah C. Rumus ini berlaku dengan syarat N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Lalu jika kita memiliki integral dari sebuah konstanta misalkan K terhadap X, maka hasilnya adalah KX plus C. Nah pada soal ini diketahui integral dari FX ini hasilnya sudah diketahui, maka sekarang kita memiliki integral FX-nya adalah X pangkat A ditambah X pangkat B ditambah C. integralnya terhadap X, nah ini sama dengan min 1 per 2X kuadrat min 1 per X plus 6X plus K. Nah sekarang kita akan cari hasil integralnya, maka di depan X pangkat A ini ada angka 1, sehingga 1 per, nah disini A, A plus 1 dikali X pangkat A plus 1, lalu ditambah di depan X pangkat B ini juga ada angka 1, sehingga 1 per B plus 1 dikali X pangkat B plus 1, ditambah C adalah sebuah konstanta, jika diintegralkan terhadap X hasilnya adalah CX, lalu ditambah C. Nah perlu kita tahu C di sini dengan C besar di sini berbeda ya, nah ini sama dengan min 1 per 2, lalu X pangkat 2 di penyebut ini artinya adalah X pangkat min 2, dikurangi 1 per X itu adalah X pangkat min 1, ditambah 6X ditambah K, maka 1 per A ditambah 1 dikali X pangkat A ditambah 1, ditambah 1 per B ditambah 1, dikali X pangkat B plus 1, ditambah CX ditambah C. Nah ini sama dengan jika kita samakan bentuknya seperti ruas kiri, menjadi 1 per min 2 dikali X pangkat min 2, lalu ditambah 1 per min 1, dikali X pangkat min 1, ditambah 6X ditambah K. Maka sekarang dapat kita lihat bahwa A plus 1 itu sama dengan min 2, sehingga sekarang dapat kita cari A plus 1 sama dengan min 2, A nya sama dengan min 2 min 1, A sama dengan min 3, lalu sekarang B plus 1 itu sama dengan min 1, B plus 1 sama dengan min 1, B sama dengan min 1 min 1, B sama dengan min 2, dan yang terakhir C itu sama dengan 6, C sama dengan 6, sedangkan untuk C besar ini adalah konstanta, yang tidak kita ketahui nilainya berapa. Sekarang kita akan cari hubungannya, yang pertama untuk A dan B, kita memiliki A nya min 3 dan B nya min 2, maka A banding B itu sama dengan A nya min 3 per B nya min 2, sehingga jika kita kali silang akan menjadi min 2A sama dengan min 3B, lalu sekarang kita akan cari hubungan B dan C, B banding C akan sama dengan B nya min 2 per C nya 6, jika kita kali silang maka akan menjadi 6B sama dengan min 2C, nah yang kita mau di sini adalah min 3B, 6B di sini harus kita ubah menjadi min 3B, nah caranya adalah masing-masing ruas di sini akan kita bagi dengan min 2, sehingga sekarang kita punya 6B dibagi min 2 hasilnya min 3B sama dengan min 2C dibagi min 2 hasilnya adalah C, sekarang kita akan cari hubungan antara A, B dan C, maka akan menjadi min 2A sama dengan min 3B dari yang kita sudah dapatkan pertama, lalu min 3B ini sama dengan C, sehingga jawabannya adalah yang C, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya,